Halo semuanya Halo pelajar online di video kali ini temen-temen pengen update lagi kemarin itu tanggal berapa ya gue cek dulu ya kayaknya ada informasi untuk pembukaan driver baru dari Shopee food kemarin itu hari Jumat ya temen-temen tanggal 16 sekarang kan hari Sabtu tanggal 17 Desember jadi kemarin itu gue dapat WhatsApp dari Shopee food untuk driver Bogor informasinya itu dapat dapat notifikasi untuk memasukkan identitas ulang seperti nama nomor handphone email sama yang terakhir itu tahun pembuatan motornya tahun berapa dan gue sempat verifikasi juga sempat verifikasi ke pihak Shopee Shopee nya gue kirimkan linknya udah kita screenshot dari WhatsApp tersebut karena WhatsApp itu enggak checklist biru ya enggak checklist biru ataupun enggak centang hijau jadi tadinya gue masih ragu apa benar atau enggak tapi setelah gue tanyakan ternyata untuk link yang diberikan dari WhatsApp itu memang adalah link asli jadi memang dari Shopee asli Shopee food asli temen-temen dan memang sebelumnya itu dari Shopee kan dari grup memang banyak banget ya informasi dari Shopee food itu banyak yang kena PM ya nggak tahu nih dari pihak Shopee food apakah memang lagi jualan jaket lagi atau kayak gimana apakah kekurangan driver apakah kebanyakan orderan ya tapi gue juga kan pakai punya adek gue ya setelah gua sih menurut gue untuk orderannya enggak terlalu banyak juga untuk Shopee food apalagi untuk argonya kan memang dia ya teri-teri ya kecil-kecil 8000an untuk argo yang paling deket itu jadi agak sedikit meragukan juga untuk WhatsApp itu apakah gue mau lanjutkan orderan apa enggak enggak tahu juga soalnya selama ini gue pakai punya adek gue pun memang ada aja orderan tapi enggak rame-rame banget kalau dibandingin sama Grab itu jauh banget ya teman-teman Hai tapi untuk Shopee Express nya itu memang untuk orderannya ada apalagi untuk di lokasi Tangsel ya tanggal selatan Oh ya sekarang itu udah jam 11.40-an habis dapat satu orderan memang gue baru keluar juga tadi habis nganterin ini dulu paketan dari Lajada gue nganter dari gue jualan di Lajada sekarang ada di lokasi sebelum Puspitek itu apa ini namanya ya perumahan perumahan apa lupa gue ya ternyata di kan gue dapat orderan satu ya food dari Grab katanya buat gue satu ini dari copy ini dari copy Indomaret itu apa namanya copy Indomaret poin copy ya teman-teman ini gue dikasih satu teh eh dia itu belinya dua satu buat gue satu buat dia katanya gitu oke teman-teman mungkin untuk informasi kali ini tentang pembukaan ee lowongan baru atau untuk pembukaan lowongan driver baru untuk Shopee food resmi buka memang teman-teman informasinya untuk Bogor memang buka dari CS Shopee nya memang benar untuk untuk link pendaftarannya itu jadi kita itu harus ngisi lagi padahal gue itu udah pernah ngisi tahun kemarin tetapi sekarang disuruh ngisi lagi jadi mungkin verifikasi verifikasi ulang yang mana dari pendapat yang masih berminat atau enggak seperti itu teman-teman oke mungkin untuk video kali ini gue cukup sekian semoga informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman juga yang udah dapet notifikasi dari Shopee nya mungkin yang belum daftar dan baru dapet notifikasinya sekarang apakah ada atau enggak dari lokasi gua Bogor ya buat teman-teman lokasi mana dapet juga apa enggak disuruh pun sekian semoga informasi ini bisa bermanfaat sampai jumpa sampai bermula di video selanjutnya salam pelajar online selamat menikmati